Halo guys selamat pagi gimana kabarnya guys semoga baik-baik saja sebelumnya salam dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys dengan Mas Eko official di channel yang sederhana ini channel channelnya orang desa guys bagaimana jenis konten ada di sini guys dan kali ini aku mau explore yaitu anu guys nanam cara nanam sawi Pak ya ini ini bapakku lagi nanam sawi kacang panjang sama ibu sawi nah ini bapakku lagi nanam anu kacang panjang di sawah guys berhubung karena ini musim panas guys karena debit airnya juga berkurang enggak bisa tanam padi guys tanam padinya itu dibawah sana guys tapi cuman sedikit-sedikit yang ada airnya jadi anu guys ya selepas di apa ini namanya di apaan ini Pak diulur guys di Jojo ini namanya nanti bisa di lepas di lurus seperti ini nah bahasa Indonesia teh di luar-ruka di luar-ruka diurupi diurupi bahasa Jawa di tutupi diurupi Bahasa Jawa di tutupi di tutupi di tutup sama tanah timbun setelah ditimbun seperti ini guys tadi kan sudah dijodoh dilubangi lalu benihnya ditanam di bawahnya terus ditimbun seperti ini nanti baru muncul dari tanahnya sekitar 10 hari 10 hari dan selain apa selain kacang panjang ini ada lagi guys ini ada lagi bapakku mau nanam ini bayam guys terong kok tanu ini terong guys yang sudah di polybag seperti ini ini terong terongnya ini terongnya yang ini terus yang ini tomat ini tomat guys ya buat sayuran sendiri guys buat konsumsi sendiri terus yang ini apa ini sorry guys batuk ini ya ini lagi apa-apa ini ini kangkung darat guys kangkung-kangkung darat seperti ini lagi sepak ngees kangkung darat itu baru tahu guys aku sendiri juga mau belajar nanam-nanam sayur guys kita sama-sama belajar kalau yang ini ini sawi kayaknya ini kalau sawi aku pernah nanam dulu seperti ini sawi Hai terus yang satunya ini kok merah ini apa ini ini bikin apa leseng abang ya pagi abang timun Oh ini timun guys timun ini nanti ditanam disini guys jadi di campur sini nanti sampai bawah sana tanduri tanami sayuran guys buat konsumsi sendiri sambil belajar guys nanti kalau memang cocok oke tanamannya subur bagus hasilnya oke nanti diperbanyak dan bisa dijual ini jelas di sini ini sali pak liquparri ini tanuri telor tok guys tanduri telor 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 apa kubi anu jalar guys di jalar sudah panen nih habis panen kemarin di tuwo bang guys jati-jatinya itu sudah dijual ditebang nanti kalau musim hujan ini sawahnya bagus itu kan pas waktu itu aku bikin video kan apa hasil panelnya itu kan jelek guys tanaman padinya karena ada tanu ada pohon jatinya jadi rindang terus kurang kurang sinar matahari untuk sawahnya sendiri ini guys karena disini banyak pohon jatinya terus ini ditebang bisa dicek nanti di deskripsi guys aku taruh untuk sawahnya Pak Liku ini yang sebelumnya ada tanaman jatinya nanti bisa dicek aku kasih link di deskripsi guys itu dieselnya Pak Liku masih ngangkrak disitu guys suasana perdesaan seperti ini guys oke guys jangan lupa guys untuk like komen-komen di bawah guys dan subscribe channel masih ke official guys agar bisa lebih berkembang lagi dan selalu mengupload video terbaru untuk para subscriber untuk semuanya cuman temukan kalian berada dan bantu saya ragar ah agar channel ini bisa rame guys Hai ini dieselnya Pak Liku tinggal di sawah soalnya cuacanya cerah sekali guys dan disana itu terlihat itu apa nano jagung jagungnya samroni sudah panen guys kita coba lihat tanaman padinya guys tapi sedikit tanaman padinya walaupun sedikit tidak apa-apa yang penting ditanam padinya ini dia ditanam padinya seperti ini cuman beberapa peta sini kalau ini kan enggak guys ini kan apa bekas tumbuhannya ini tunasannya tunasannya disini yang ditanam padinya ini baru cuman segitu guys ya bisa nampakkan bisa terlihat sama seperti ini cuman diclong-clong gitu guys karena apa ini cuman dicari eee untuk tanahnya sendiri ini becek enggak kering itu guys jadi bisa nampung air bisa nyimpan air seperti ini jadi diclong-clong gitu guys sampai bawah sana sampai bawah sana guys sampai bawah sana guys nah itu yang itu putih itu kan enggak ditanami itu yang ditanami kan yang sebelah seperti ini nah iya kan karena ini yang bisa nyimpan air oke guys sekian dulu guys ya terima kasih untuk waktu tontonan dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar bisa lebih maju lagi eee dan jangan lupa untuk komen-komen di bawah biar kita saling interaksi saling kenal guys nah jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian lewat media sosial kalian agar apa yang kalian tahu juga anu teman-teman kalian tahu karena berbagi pengetahuan itu sangat indah oke guys sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya eee jangan lupa ya guys ya untuk subscribe channel mas Eko official ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terimakas ya 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 ya